Hai guys, selamat datang kembali di channel Sesepu Anime. Di video kali ini, gue akan menceritakan alur cerita anime The Law of Weki. Ini adalah anime Shonen yang rilis tahun 2005 dan pernah tayang di TV Indonesia. Karena Shonen pastinya banyak pertarungan-pertarungan keren dengan kekuatan-kekuatan yang unik. Gak usah kelamaan, kita langsung aja ke ceritanya. Cerita dimulai dari MC yang seorang siswa SMP bernama Kosuke Weki yang mempunyai kekuatan mengubah sampah menjadi pohon. Teman sekelas Weki yang bernama Aimori terkejut melihat kekuatan Weki. Wali kelas mereka yang bernama Kobayashi alias Mr. K menjelaskan bahwa kekuatan Weki adalah pemberian darinya. Kobayashi adalah penghuni kayangan sekaligus salah satu dari 100 kandidat untuk menjadi raja kayangan berikutnya. Kandidat diharuskan memilih salah satu siswa SMP dan memberi mereka kekuatan khusus agar mereka bertarung satu sama lain. Pengguna kekuatan yang memenangkan pertarungan, kandidatnya akan menjadi raja kayangan berikutnya. Pengguna kekuatan yang menggunakan kekuatannya untuk melukai non-pengguna kekuatan akan kehilangan satu bakatnya. Jika Weki kehilangan semua bakatnya, maka Weki akan lenyap dari dunia ini. Kobayashi mengobrol dengan kandidat raja kayangan lain yang bernama Inumaru alias Wanko tentang bakat kosong. Bakat kosong adalah hadiah yang diberikan pada pengguna kekuatan yang memenangkan kompetisi di mana mereka dapat memilih satu bakat yang sangat mereka inginkan. Setelah itu, raja kayangan meresmikan kompetisi pertarungan pengguna kekuatan di mana ronde pertama dari 100 orang akan disisihkan menjadi 25 orang. Pertarungan yang kalah dengan kondisi pingsan akan kehilangan kekuatannya. Di jalan, Weki dan Mori bertemu pengguna kekuatan lainnya, yaitu Maruo Taira yang bisa mengubah air menjadi api dari mulutnya. Taira menginginkan bakat mendominasi dari hadiah bakat kosong agar bisa mengontrol orang-orang di sekitarnya. Taira lalu bertarung melawan Weki, tapi sayangnya dia kehabisan air botol. Tiba-tiba kandidatnya yang bernama Laverti muncul dan membawakan banyak air botol. Karena kandidatnya ikut campur, seseorang yang dari tadi menonton muncul dan membantu Weki. Dia adalah Seichiro Sano, pengguna kekuatan jenius yang mempunyai kekuatan mengubah handuk menjadi besi. Taira mengeluarkan bola api raksasa, tapi Weki dengan tekadnya yang kuat mampu mengalahkan Taira. Laverti yang telah melanggar peraturan terjatuh ke dunia bawah. Saat ini, Weki memiliki 8 bakat, di mana dia kehilangan 3 bakat karena melukai non-pengguna kekuatan dan mendapatkan 3 bakat lainnya karena telah mengalahkan 3 pengguna kekuatan lainnya. Mori memutuskan untuk membantu Weki karena tidak ingin dia kehilangan bakatnya dan lenyap. Setelah itu, mereka bertemu dengan pengguna kekuatan bernama Liho. Liho hanya menggunakan kekuatan fisik dari seni bela dirinya saat melawan Weki. Liho sangat kuat sehingga bisa menghancurkan pohon-pohon Weki dengan mudah dan cepat. Weki lalu membuat pohonnya sangat lentur dan berhasil mementalkan Liho. Liho lalu mengeluarkan teknik terkuatnya pada Weki. Tapi setelah melihat cukup lama, Weki bisa melihat kelemahan Liho dan menahan serangannya. Liho pergi dan menatang Weki di pertemuan mereka berikutnya. Besok paginya di kereta, Weki bertemu dengan orang yang mendengarkan musik e-pop. Dan dia adalah Baba Judici alias BJ. Mereka langsung akrab menjadi teman. Setelah mereka berdua tahu sama-sama pengguna kekuatan, mereka lalu bertarung. Kekuatan BJ adalah mengubah koin menjadi angin. Weki lalu menunjukkan kekuatannya dengan menciptakan pohon besar-besar yang jatuh dari langit dan membuat BJ ketakutan. Weki tidak mengkao BJ karena masih menganggap BJ temannya dan Weki pun pergi. Setelah itu, datanglah orang yang bernama Robert Hayden yang terkenal sebagai pengguna kekuatan terkuat menghampiri BJ. BJ lalu dikalahkan dengan sangat mudah oleh Robert. Weki yang kesal karena tahu BJ terluka parah karena perbuatannya mencoba balas dam pada Robert. Kekuatan milik Robert sangatlah spesial dibandingkan pengguna kekuatan lainnya. Dengan gelembung merahnya, dia mampu membuat pohon Weki menjadi sangat berat dan jatuh ke tanah. Untuk gelembung birunya, dia mampu membuat pohon Weki menjadi sangat ringan dan terbang ke langit. Di hadapan Robert, Weki terlihat sangat lemah dan bukan apa-apa. Robert lalu mengurung Weki dengan gelembung birunya dan saat sudah terbang sangat tinggi, Robert lalu memecahkan gelembungnya. Weki pun jatuh dari langit. Detik-detik sebelum kepala Weki menyentuh tanah, Mr. Kek datang menangkap Weki. Karena intervensinya, Mr. Kek telah melanggar peraturan dan akan dibuang ke dunia bawah. Kobayashi senang karena selama 6 bulan ini, dia telah melihat kebajikan Weki yang selalu menolong orang lain. Weki mengungkapkan bahwa dia termotivasi selalu menolong orang lain karena 1 tahun yang lalu, dia telah diselamatkan Mr. Kek saat jatuh dari gedung. Mr. Kek lalu menyeret Robert untuk ikut bersamanya ke dunia bawah. Weki lalu membulatkan tekadnya untuk memenangkan kompetisi agar bakat kosong tidak jatuh ke tangan orang jahat. Mr. Kek sekarang digantikan oleh Yodogawa alias Yotchan. Yotchan meminta Weki untuk menyerah karena rata-rata pengguna kekuatan memiliki lebih dari 160 bakat. Setelah itu, Weki bertemu Boloti yang memiliki 215 bakat. Kekuatannya adalah mengubah kepalanya menjadi berlian yang sangat keras dan digunakan untuk menyerang kepala lawan. Boloti juga memanfaatkan bakat-bakatnya seperti menangkap, menghancurkan batu, menedang batu, dan lain-lain untuk menyerang Weki. Setiap pengguna kekuatan memiliki batasan dalam penggunaan kekuatannya. Seperti Weki yang memerlukan sampah ataupun sano yang tidak boleh bernafas. Weki menemukan batasan Boloti yang harus memasukkan tangannya ke saku untuk menggunakan kekuatannya. Weki yang memiliki bakat memukul target lalu menghancurkan sakunya. Tapi Boloti menggunakan bakat menjahitnya untuk membuat saku baru. Lalu Weki menghancurkan celananya dan berhasil mengalahkan Boloti dengan mudah. Di jalan, Weki bertemu dengan pengguna kekuatan lain yang bernama Oniyama Monjiro alias Onimon yang memiliki 299 bakat. Mereka berdua lalu bertarung. Kekuatan Onimon adalah mengubah debu menjadi bola besi dengan menggunakan tendangannya. Onimon berasal dari desa Teplosok dan mengikuti kompetisi untuk mendapatkan bakat menghidupkan ekonomi desa. Weki berhasil memukul semua bola besi yang dilancarkan Onimon. Weki mengatakan mimpi Onimon terlalu lemah karena mengandalkan bakat kosong untuk memakmurkan desanya. Weki menyarankan seharusnya Onimon merawat desanya dengan bekerja sama bersama orang-orang dan berusaha dengan sangat keras sampai mimpinya tercapai. Onimon melancarkan bola besi yang sangat besar tapi Weki menciptakan pemukul kayu yang besar juga dan dengan tekad kuat, Weki berhasil membalikannya pada Onimon dan dia pun terkalahkan. Onimon memberitahu Weki bahwa mulai sekarang dia akan berurusan dengan orang-orang yang jauh lebih kuat seperti Kurokage. Kurokage adalah salah satu anggota Roberto Judan. Roberto Judan adalah 10 pengguna kekuatan yang sangat kuat dan tunduk pada Robert Hayden. Kekuatan Kurokage adalah mengubah bayangan menjadi orang-orangan. Malam harinya diperlihatkan Yotchan yang ternyata diam-diam bekerja untuk Margaret. Margaret adalah kandidat dari Robert Hayden. Pagi harinya, Weki bertarung dengan Kurokage. Kurokage menciptakan monster yang sangat besar dari bayangannya. Kurokage bernama asli Kuroki Kageo. Weki lalu berhasil melewati monster itu dan memukul Kurokage. Tapi Kurokage yang dipukulnya ternyata hanyalah orang-orangan juga. Kurokage juga membuat banyak tiruan dirinya sendiri untuk mengelabui Weki. Weki sangat kesulitan melawan Kurokage. Setiap kali dia menghancurkan orang-orangannya, mereka akan berregenerasi kembali karena terbuat dari bayangan. Kurokage dulunya adalah kapten tim basket dan berhasil menembus tingkat nasional. Tapi teman-temannya malah dihajar tim yang baru saja mereka kalahkan. Saat Kurokage membalas menghajar mereka, justru tim mereka diskualifikasi dan orang-orang yang menghajar teman-temannya Kurokage tidak mendapatkan sanksi. Kurokage yang merasa dunia tidak adil lalu bergabung dengan Roberto Judan. Kurokage sangat kuat. Kurokage menggunakan bayangannya untuk melilit Weki dan Weki diajar habis-habisan. Walaupun begitu, Weki tetap matang menyerah dan selalu berdiri untuk menunjukkan tekadnya bahwa walaupun dunia tidak bersikap adil, dia akan terus mempertahankan kebajikannya. Saat langit mendung, Kurokage kehilangan bayangannya dan tidak bisa apa-apa. Walaupun begitu, Weki tidak mau menyerangnya karena ingin bertarung secara adil. Langit pun mulai cerah kembali dan Kurokage bisa mengeluarkan kekuatannya lagi. Kurokage tersadar setelah menyaksikan prinsip hidup Weki dan ingin menjadi sepertinya. Dia pun melawan Weki hanya dengan mengandalkan monster besarnya saja. Saat Weki berhasil melewati monsternya dan berhadapan langsung dengan Kurokage, tiba-tiba robot datang dari belakang dan memukul Kurokage sampai pingsan. Pelakunya adalah salah satu anggota Roberto Judan yang bernama Kamui Rosso alias Shirokage. Rosso kecewa dengan Kurokage yang memberikan belas kasihan melawan musuh. Anggota Roberto Judan haruslah memenangkan pertarungan dengan cara apapun. Kekuatan Rosso adalah mengubah bayangan menjadi robot. Semua pohon yang dikeluarkan Weki bisa dihancurkan dengan mudah oleh robotnya Shirokage. Shirokage lalu membuat robot yang sangat besar dan menghajar Weki berkali-kali. Weki lalu menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menciptakan pohon besar dan kuat yang berhasil mengalahkan Shirokage. Besoknya, Weki didatangi oleh anggota Roberto Judan lainnya, yaitu Taro Myojin. Myojin menawari Weki untuk bergabung dengan Roberto Judan karena berhasil mengalahkan Rosso. Dan Weki pun setuju. Setelah Myojin pergi, Weki memberitahu Mori bahwa dia akan bergabung dengan Roberto Judan untuk menghancurkan mereka dari dalam. Setelah Weki sampai di markas Roberto Judan, Weki melihat 6 anggota lainnya selain Myojin. Yaitu Ringo Gerard, Marco Maldini, O'Grey, Becky Wolf, Don, dan Alessio Giuliano. Myojin meminta Weki untuk menunduk pada Robert saat dia tiba. Tapi saat semua anggota Robert Judan menunduk, Weki tidak menunduk sendirian pada Robert. Robert lalu menyutujui Weki bergabung dengan Roberto Judan asalkan bisa lulus ujian yang diberikannya. Ujiannya adalah mengangkat balok besar yang sangat berat selama 3 hari tanpa makan dan minum. Anggota Roberto Judan akan mengawasi Weki secara bergantian. Pertama adalah Alessio yang mengawasi Weki sambil memukulinya. Saat giliran Becky, Becky memberitahu Weki bahwa tes ini sebenarnya adalah hukuman dari Robert karena berperilaku tidak sopan. Saat giliran terakhir O'Grey, Don dengan badan besarnya melompat-lompat di atas balok untuk membuat Weki ambruk. Setelah 3 hari berakhir, O'Grey memberitahu Robert bahwa tes ini tidak mungkin bisa dikerjakan manusia dan menyimpulkan bahwa Weki bukanlah manusia. Mori pergi ke rumah Kosuke Weki dan disana dia bertemu dengan kakaknya yaitu Shoko Weki dan ayahnya yaitu Gengoro Weki. Shoko memberitahu Mori bahwa Kosuke sebenarnya bukanlah adik kandungnya. Di dunia bawah, Kobayashi bertemu dengan penghuni kayangan yang bernama Pagu. Pagu memberitahu Kobayashi bahwa Weki adalah anak kandungnya. Roberto Hayden juga anak kandungnya Margaret. 12 tahun yang lalu, Pagu dan Margaret mengirimkan anak kandungnya sendiri untuk pergi ke dunia manusia karena mereka tidak ingin menggunakan anak manusia sebagai pertarung mereka nantinya. Tapi sayangnya, Margaret terpilih sebagai kandidat sedangkan Pagu tidak. Di luar markas, Weki berbicara pada Alessio bahwa dia bergabung dengan Roberto Judan karena ingin menghancurkannya dan mereka pun bertarung. Kekuatan Alessio adalah mengubah debu menjadi sabit. Weki benar-benar kewalahan menghadapi Alessio yang jauh lebih kuat darinya. Padahal Alessio adalah anggota Roberto Judan terlemah saat ini. Tiba-tiba monster yang sangat besar muncul di antara mereka. Alessio menyerang monster itu tapi serangannya tidak berdampak apa-apa. Monster itu adalah binatang kayangan yang sebelumnya dipenjara di dunia bawah tapi dibebaskan Mr. K untuk menemui Weki. Mata binatang kayangan itu bisa mengukur tingkat kekuatan penghuni kayangan berdasarkan jumlah warna yang menyala. Dia memberitahu Weki bahwa dia adalah penghuni kayangan yang berada pada bintang 0. Setelah Weki tahu bahwa dia juga penghuni kayangan, Weki mencoba mengeluarkan kekuatan aslinya. Dan alah hasil, Weki berhasil mengeluarkan senjata suci bintang 1 yang dinamakan Kurogane. Dengan kekuatan barunya, Weki berhasil mengalahkan Alessio dengan mudah. Kurogane yang dia ciptakan lebih kuat dari Kurogane pada umumnya karena bercampur dengan kekuatan pohonnya. Dulunya binatang kayangan itu mengalami mutasi dan tubuh menjadi sangat besar dan berbeda dengan binatang kayangan lainnya. Karena para penghuni kayangan ketakutan dengannya, dia dipenjara di dunia bawah selama ribuan tahun. Sekarang karena dia telah lepas, dia mencoba melapiaskan kemarinannya pada Weki yang juga penghuni kayangan dan melepaskan pukulan kuat pada Weki. Tapi tiba-tiba Weki berhasil menahannya dengan mengeluarkan senjata suci bintang 2 yang dinamakan Hood. Weki lalu meminta bantuannya untuk menjadi lebih kuat dan memberikan imbalan nasi. Weki lalu memberinya nama baru yaitu Tenko. Saat mereka sampai di markas, Tenko yang berubah menjadi gelang kaget karena melihat Robert yang ternyata adalah penghuni kayangan bintang 10. Di dunia kayangan sendiri, bahkan jarang ada yang sudah mencapai bintang 10. Setelah Robert pergi, Weki mengaku pada yang lainnya bahwa dialah orang yang mengalahkan Alessio. Don yang marah lalu bertarung melawan Weki. Don memiliki 320 bakat yang kebanyakan berhubungan dengan kekuatan fisik. Kekuatan Don adalah mengubah cincin menjadi roket. Don lalu melancarkan pukulan super kuat dan dihadang dengan Hood milik Weki. Sayangnya Hood tidak mampu menahan pukulan Don dan Weki terlempar sangat jauh. Don yang mengira Weki sudah pingsan lalu kembali ke markas. Tenko lalu melahap Weki dan mengirimnya ke ruangan pembangkit yang berada di dalam perutnya. Ruangan pembangkit digunakan untuk meningkatkan level penghuni kayangan jauh lebih cepat. Kurugani didapatkan melalui tes kesadaran dan Hood diperoleh dari tes kegigihan. Senjata suci bintang 3 bernama Ranma didapatkan dari tes keteguhan. Tes ini menguji keteguhan Weki untuk membunuh ulat gala yang terbang bersama panah-panah dengan sangat cepat. Weki hanya memiliki 24 jam untuk menyelesaikan tesnya. Jika gagal, dia akan termakan di dalam lambungnya Tenko. Weki benar-benar kesulitan menjalani tesnya. Setelah 22 jam, Weki bisa membedakan ulatnya dengan mendengarkan detak jantung ulat itu dan berhasil membunuhnya. Ruangan pembangkit hanya bisa digunakan 3 hari sekali. Karena itu, Weki memilih untuk lanjut ke ujian bintang 4 walaupun hanya tersisa 2 jam. Senjata suci bintang 4 bernama Mash diperoleh dari tes kekuatan tubuh. Ujiannya adalah Weki harus memukul mesin pengukur kekuatan dengan 100% kekuatannya. Jika gagal, mesin akan menyerang balik Weki dengan kekuatan yang setara. 2 jam kemudian, Weki mulai bertarung lagi dengan Dawn. Dawn sebelumnya hanya menggunakan 30% kekuatannya. Dan sekarang dia menggunakan 100% kekuatannya. Tapi sayangnya, Dawn berhasil dikalahkan Weki dengan mudah oleh senjata barunya, yaitu Mash. Beki yang menonton pertarungan mereka melaporkannya pada yang lainnya di markas. Marco lalu turun tangan mengadapi Weki. Kekuatan Marco adalah mengubah tomat menjadi magma. Akibat kekuatannya, hutan menjadi hancur terbakar. Saat Weki akan melawan Marco, tiba-tiba dia diserang dari belakang oleh Rinko. Kekuatan Rinko adalah mengubah manik-manik menjadi bom. Mereka berdua mencoba melawan Weki bersamaan. Dawn dan Alessio yang sudah menjadi manusia biasa terjebak magma di pertarungan mereka. Weki menyelamatkan mereka dan membawa mereka ke tempat aman. Marco memanfaatkan kejadian itu untuk menyerang Weki dari belakang. Tapi Rinko justru menyelamatkan Weki dengan bomnya. Berbeda dengan Marco yang sudah tidak peduli pada Dawn dan Alessio, Rinko masih menganggap mereka temannya. Sama teman harus saling menolong adalah Prinsip Rinko. Marco marah dan mengeluarkan jurus terkuatnya dengan menciptakan bola magma yang besar. Tapi Weki berhasil menghancurkan bola itu sekaligus mengalahkan Marco. Weki pun tergeletak setelah bertarung berhari-hari dan memiliki banyak luka di sekujur tubuhnya. Tenko lalu memasukkannya ke binatang penyembuh dan menyembunyikannya di dalam gua. Weki akan berada di dalam binatang penyembuh selama 12 jam. Setelah itu, Beki dan Ogri menghampiri Weki untuk mengalahkannya di saat dia dalam kondisi lemah. Tapi dihadang oleh Tenko dengan perisainya. Kekuatan Ogri adalah mengubah pedang kayu menjadi gunting besar dan kekuatan Beki adalah mengubah peluru mainan menjadi meteor. Mereka berdua tidak bisa menghancurkan perisai Tenko. Lalu datanglah Miojin yang membantu mereka. Kekuatan Miojin adalah mengubah siulan menjadi sinar laser. Miojin berhasil membuat lubang di perisainya Tenko dan perisainya menjadi mudah dihancurkan dengan meteornya Beki. Tenko tidak bisa melawan balik karena dia akan mati jika melukai manusia. Rinko lalu melawan Ogri. Rinko meledakkan Ogri dengan bomb-bombnya tapi sia-sia karena Ogri memakai armor baja yang sangat kuat. Tenko dan Rinko mati-matian bertahan dari gempuran terus-terusan mereka bertiga. Untungnya mereka bisa bertahan 12 jam. Weki keluar dari gua dengan kondisi yang sehat total dan menjadi lebih kuat dari sebelum-sebelumnya. Weki lalu menyerang Beki dengan Mash-nya dan menghancurkan armor Ogri dengan Ranma. Weki dengan cepat bisa mengalahkan mereka berdua. Tenko memberitahu Weki untuk berhati-hati dengan Miojin karena dia jauh lebih kuat dari anggota Roberto Judan lainnya. Miojin lalu mengungkapkan rahasianya bahwa dia mempunyai kekuatan lainnya, yaitu mengubah kartu menjadi gergaji. Setiap Weki melompat mengidari gergajinya Miojin, Miojin akan langsung menyerang Weki dengan lasernya. Miojin menunjukkan perpaduan kekuatan sempurna yang menyulitkan Weki. Dua kekuatan itu dia dapatkan dari dua sponsor yang berbeda. Sebenarnya ini adalah pelanggaran dan dua sponsor Miojin akan dipenjara di dunia bawah jika ketahuan. Gergaji Miojin juga dapat memotong pohon yang menopang senjata-senjata suci milik Weki. Weki juga tidak bisa menggunakan senjata suci-nya saat melompat karena terlalu berat untuk dikendalikan. Weki lalu melompat setinggi tihnya dengan menggunakan pohonnya di mana dia berada tepat di atas Miojin. Weki lalu menggunakan Kurogane dari atas. Miojin menggunakan lasernya dengan kekuatan penuh dan berhasil menahan laju tembakan Kurogane yang sangat kuat. Tapi sayangnya Miojin tertipu dan berhasil dikalahkan dengan Mash. Weki senang karena sudah berhasil mengalahkan semua anggota Roberto Judan. Setelah itu mereka bertemu dengan Mori yang membawa Inumaru. Inumaru mengatakan bahwa dia adalah sponsor Sano. Inumaru meminta bantuan Weki karena sekarang Sano telah bergabung dengan Roberto Judan. Oke sekian dulu alur ceritanya. Ini masih part 1 karena gue potong sini biar gak kepanjangan. Selanjutnya di part 2 Weki akan berhadapan dengan Roberto Hayden dengan senjata-senjata kecilnya. Nantikan video gue berikutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!